Oke cuy match kedua guys ya kita lagi di band and pick PES disini kita disini Faramis Esme Chow Pakuito grog lilia grog grog faramis sih berarti ini tukernya ukurnya berarti ini sama Pakuito sekarang sih ini dapet Pakuito dan grog tapi dapet Faramis guys Pakuito disini harus terpaksa harus hyper sih guys kalau kalau nggak dia kepress banget sih sama Esmeralda Arlinya guys pasti guys ya bukan Arli doang sih dia kepress banget guys jenis Pakito ini susah buat ngebers Esme nggak bisa mungkin guys ya kecuali dia snowball snowball-snowball pun kalau dinaikin ke menit 10 juga udah punya domi buku orek domi buku aja itu Esme udah bisa nutupin si Pakito sih sebenarnya guys ya Oke kita lihat disini cowok cowoknya disini masih flex kesia mungkin kebukinan besar deh bisa hyper juga sih kebukinan besar cowoknya air retail di band disini RRQ langsung ngeband si ini guys ya RRQ ngebandnya eh cloud ini harus kepaksa pakai apa nih jadi ya ini ya abis nih kan yang ngapin kan evos ya udah pasti harusnya harusnya sih guys Ben Irritel Ben Melisa nggak mungkin sih Gusion ya Gusion boleh sih Gusion berarti ini versi ke harusnya evos ya guys tapi ya tapi ya grog ini tire-s logis sekarang Hai Melisa Melisa terbuka terus mungkin ke Brody kali ya di sini aja melisa boleh sih melisanya ini evos harus Melisa sih guys TPS ya Melisa soalnya nggak ada yang lumayan Melisa bisa buka ultinya Faramis kan maksudnya bisa pas ulti Faramis tuh kan darahnya kan gimana guys ya ulti Faramis tuh sebenarnya lembek guys bisa di bers gitu loh ngilang kalau di bersu ilang ulti ya guys ya maka dari itu oke DPS juga ngebantuin kayak misalnya Cloud Melisa gitu bisa juga sih tapi enggak sebesar parsya yang nge-counter guys ya kayak kita ada di sini ini cowok bener-bener nggak tahu sih ini masih masih flex juga enggak sih yang emang untuk melawan Melisa di orang sini RRQ Brody sih harusnya ya Brody Brody hayal lagi guys ya Brody hayal lagi guys oh enggak 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 sukanya Clintu ini sebenarnya kalau Clintu enggak 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 stun gitu cuma immobilize cuma ikat dan itu enggak 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 nambahin movement dia ketika dia skill 2 gitu loh guys kalau Brody ini stun Lening kuat Clintu enggak terlalu kuat juga lah Lening untuk lawan Melisa tuh enggak sih Melisa tuh Lening Pes paling kuat sih menurutku paling kuat sih sekarang Melisa apa itu Oh atlas Oh geroknya offline guys ya gerok offline lebih impact sih guys lebih impact sih mendingkan juga ada tambahan control dari wall charge-nya Grog akan mempersulit dibandingkan ada Grog tank tapi ya sini SMA Grog ini kan impactnya lebih besar di saat dia fight dibandingkan SMA untuk early game ya guys ya sampai commit bisa jadi sampai ke light sih karena dia bisa ngeburst ultinya Faramis juga kalau bisa dipikir-pikir guys ya jadi kalau menurutku sih SMA nggak boleh sih kasih 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 dia sampai dia free ngangkat lainnya guys nah itu untung banget geroknya guys jadi jangan sampai dikasih oke guys ya kita langsung aja memasuki ke gamenya guys ya let's go brother oke coi kita lihat di sini cowoknya namanya cowok tank di sini ya hypernya Hayabusa oke ada pergerakan di atas tadi buat bantuin clear guys ya sebenarnya sih ini cuman buat mau pengennya yang mirroring kayaknya itu guys ya cuman sekalian ngepok si melisanya di situ kayak di sini dream udah mulai mirroring si Hayabusa guys ngutupin rotasinya kita disini cepet banget guys dia nggak clear ya Grognya Grog cepet banget gak clear ah dikit lagi tuh level 4 tuh dikit lagi lah level 4 ya aku dulu awal-awal lihat Aether ini apa namanya pas Aether baru-baru muncul itu guys ya dia ngeri banget sih guys dan slot ya kalau masalah ya emang dia kayaknya spesialis asasin sih kalau dilihat ya hero-hero yang dia pakai tuh kayak seringnya menggoli asasin Oh kita lihat di sini mau sama-sama kita mau share XP buat turtle guys ya posisi tertel dari sini cowok juga Faramis juga share XP sama Esme cowok juga share XP di mid ya kita disini semua level 4 guys ya harusnya ini peperangan yang seru itu okeh tas sundulkan grok kita disitu penukarannya sama ini guys ya sama eh turtle sama jungler oke sih guys sebentar ya guys kita lihat ke arah atas karena atas satu baris itu terakhir sudah ada umpunya sih dari arah tengah ini jenis dari belakang meskipun dibuka posisinya oleh seorang violence yang mengetahui keberadaan dari dua player yang punya rencana jahat ke arah seorang pranata tapi yang kebawah kaiter nggak bisa sih grok groknya lebih biar sih menurutku sih biar SM aja yang megangin groknya guys ditentuin jago banget lihat midnya oh udah bagi ulti deh guys tapi ether udah ulti eh enggak ulti tadi ya oh enggak enggak apa-apa sih guys oh tapi masuk levelnya masuk ke dalam guys mati versiknya disitu guys ya tapi kalian lihat guys bab birunya diambil versik bab birunya diambil versik tadi untuk Brody mati itu enggak masalah sih karena tadi pas banget wafnya kek clear juga ya dan dia hidup wafnya ada lagi gestilen jadi enggak masalah sih kalau aku tadi mending kalau gitu kayak gitu sih kalian bisa ngelakuin di net juga guys ya di net maksudnya nge-freeze laning biar ngilangin satu minion gitu itu bakal ngebantu banget buat ngehambat si godline-nya guys kayak kita lihat di sini hijau masih ada ulti nggak hijau ada ulti udah persiapan buat turtle di sini kita lihat groknya udah mulai ngakak-ngakak di belakang kayak gini konek kerasoran dream dikombornya sedempit belum ada vlog-nya cukup sakit meskipu dream kru ke dateng-kru ke dateng-kru ke dateng-kru ke dateng-kru ke dateng-kru ke dateng-kru ke dateng keempat dan saikot pun dari baru simpan ulti sih buat bantuin versi kalau ini tapi kayaknya kalau kala deh ini cepat banget pak pos tadi untuk penyebutannya juga cepat sekali dapat sekali tapi sekarang kita fokus lagi karena Tartel nya Udi ulti Faramis tuh ngebers banget ya ulti ya guys ya ulti yang grup tuh ngebersi banget tidak kuat lagi menantinya dikeluarkan Pak kita untuk ketiga kali kembali cepet dapat grup yang ngebersi konek pula karena dari belakang rusak kepercayaan pergi dan tersebut tapi tidak akan kuat lagi karena dirinya berhasil langsung diamankan ya tapi sekarang ada lagi pertukaran dimana dua bertukaran dua di area Tartel yang ke-3 banget sih groknya masih early sini jadi bisa di bersama groknya broknya emang enak sih groknya disini enak sih disini ini mau membuka ke Faramis juga nggak bisa sebentar lagi dia pakai purify tapi ini waktu dia cooldown gini sih waktunya guys ajakin fight lagi guys ya cover atas ada-ada wave juga itu ini sebenarnya bisa ke atas nih sebenarnya guys tadi harusnya harusnya ifos menurutku midnya harus ke atas sih tadi walaupun ayah busanya nggak kelihatan ya pergerakannya ke atas tapi emang udah harus ke atas karena dia punya tiga punya wave buat ngepush walor kan nggak ada nggak ada purify juga kan jadi bisa open juga gitu lagi di atas sekarang coba lihat tapi tidak ada satu orang berhasil yang sedia amatan malah tuh kali itu ayo lesnya berhasil terbisa memberikan lagi satu F knock-up dan juga ether dengan satu petunjuknya dikeluarkan mempunyai jenis yang cukup violence bagus banget ya guys ya coba ya parimeter agar gede banget sih distrik banget di sini versi sampai mati sampai tiga ini guys ya bagus banget dari keluarkan tapi susu jin guys ya di situ SMA nya antara Brody dan juga Melisa Pranata dan juga Brans di area golpennya untuk game yang kedua ingat lagi di arah belakang menuju keberan sekenek saya dokil tapi masih belum bisa terprik of malas karena edhal ke bagian belakang meskipun the wild dragon fokus lagi ke arah berat dari target bro bro mati ya itu tadi udah tercih atas sama bawah menurutku bisa kemit guys dari brand saya guys tinggalin atasnya move-nya kemit sih tadi oh Justin coak namanya Justin suci jin pula oh sorry guys eh bitnya hancur wah ini saikot sih mainin wave-nya banget sih guys besar harus dipaksa mengeluarkan resmi saikot dari tadi setup-setup banget sih buat buat abis dia hancurin enggak sih dari tadi sih deh dari tadi sih dia ngebantuin setup dari early enak banget ya kartu berarti menurut ya terpada dari area tengah udah dihancurkan pula tapi saikot beda satu level apa itu experience saya tidak ingat kalau atasan tuh dulu ah kalau ini sih tadi sebenarnya dapat momen dari dari sepenuhnya dari RRQ cuman kayak hilang lagi momen aja kayak kalian kalau saya mau unggul enggak atau yang mau infect kali aja sih banyak-banyaknya saya invento masukin janggal-janggal yang ambil-ambil yang gitu-gitu caranya gampang tinggal sekarang kita lihat di sini nampaknya ada ulti warlord enggak nyampe kali emangkan Eder dari arah belakang menarah karena sorong hijau me-black shoes untuk menyelamatkan nyawanya the way of right Oh versi bisa ngeburst nih guys versi bisa ngeburst nih guys versi ngeburst nih itu dia guys ya pak kitonya bermain dia guys ya dia udah malefic roar soalnya guys ya dia malefic guys dia malefic ya dia malefic deh itu sakit banget kayaknya dia udah jadi hunter sama malefic sih coba kita lihat dulu itemnya brother lihat brother ada ulti juga warlord gak ada ulti juga gak apa-apa sih gak open purify guys kalau di open pinter juga dia guys ya warlord bener banget itu baru up tuh ulti ya guys kalau tadi dia purify juga sayang dia gak bisa ulti juga guys percuma nah ini kalau kayak gini dia bisa fight buat lord nih guys dari rrq ya guys karena varamisnya punya purify punya ulti juga harusnya bisa ada ulti ada ulti oh esme gak ada ulti wah kebuka ulti ya lord dong kalau ya gini bawahnya kemaju banget guys menit lord presented by sabtu galaknya hadir di area bawah tapi shadow kill dari aether stream spot alicia belum koneksi siapa-siapa versik hampir saja bisa mendapatkan aether tapi aether gak bisa kabur kemana-mana magic shockwave nya dikeluarkan oleh iya sulit ya guys ya wih itu malefic sih itu guys malefic roar sih itu versik sakit banget belum lagi melisa ngecicil banget kan dengan madrosnya tadi itu udah gak pakai emblem solo guys ya versik ya guys ya hampir saja gak tumbuk tadi coba lihat itu hati-hati peran atas gak kena tumbuk perutnya asam lambung bibir pecah pecah cicilan nambah ya tadi kebet juga sih di atas pas mau ngecash melisa itu terlalu dalam sih guys itu menurutku guys udah fail kan panjang ya panjang efeknya jangan dah ini atas pembuat mereka bisa mendapatkan lo tanpa adanya gangguan yang berarti bahkan dari atlas ya mencoba untuk lalu kemaju ke pagi depan tapi disini kayaknya evos legend sama ergi senna dari segidra sih kita memang unggul si ini sih guys si evos si membuat mereka sepertinya untuk di lo ter pertama bisa untuk aim gates lebih dalam lagi ke arah base turret karena perbedaan yang cukup jauh sekitar 8.000 kub ke-10 bukan hal yang baik harusnya dirot guys kayaknya tadi di bawah jangan esmi tapi tadi dia nge-flex juga sih guys tapi dirot tadi juga bagus sih nggak ada fredrin kan ya dirot tuh susah banget susah banget kalau ada fredrin ya dirot mati cowoknya soalnya kalau esmi itu itu tadi bilang guys di cut-cut landingnya pasti di cut sama groknya oh ya Allah sakit banget itu nggak sempat buka ulti ya warlordnya hati ini itu bisa mati Justin apakah KN guys ya kayaknya tiga turut si hancur 2 detik 2 detik itu ethernya 2 detik tuh aku nggak tahu juga sini winning conditionnya gimana guys dari artis oh disiplin mereka guys hancur semua tapi kenapa tadi ayo bisa masih cukup berani loh berani banget objektifnya juga tinggal akhir sih itu bestart guys ya bestart tadi nggak ada web juga mau dicoba buat enggak bisa ya guys adanya ngetron ter ngetron comeback ntar guys bahaya banget bagian bawah empat player lainnya udah mau nggak mau yang aku maksud tuh kalau misalnya grok sama grok nih kalau di misal dia lagi ngeket juga dipok sama Esme juga kayaknya nggak nggak bisa sih guys dia balik dia nge-regen masalah ya guys di tembok itu regen dia guys terus tukar tukar sama skill 1 nya gitu karena skill 1 grok Esme early game sih nangis juga ya guys ya level 1 apalagi di tembus tembus tembiknya bisa menyelamat kenyawanya meskipun ada muddles kita lihat muddles yang connect masih bisa dihindari cukup aman untuk temen-temen dia tahu sih itu para miss nggak ada nggak ada apa nggak ada purify untuk bisa menyelamat kenyawanya ketika ingin terjadi pas ada pas ada lord itu sekitar 40 detik guys itunya purify harusnya divide sih guys sama evos kayaknya bisa berakhir loh pertandingannya iya harusnya mereka tadi emang aware mereka bisa kabur mereka bisa set up ulang lagi walaupun untuk beberapa playernya atau tinggal level contoh branch dan juga panah kayak disitu udah dikontrol banget guys ini udah 3 wave ini udah enak banget guys evos guys udah nggak usah mikirin wave kayak gini ini udah saatnya mereka scaling sih guys lihat lukar sama skill 1 nya tuh guys lihat sakit tuh sudah terlihat sudah siap putulah sediaman karena mereka harus berani untuk kontes menurut gua resiko besar nggak bisa fake sih resiko besar jadi mereka coba untuk kompensasi RK nggak bisa fake end ini guys di end ini guys nggak ada purify wah lordnya jadi mati sih tadi kalau ini cuman bisa juga sih kalau buka badan ke dalam buat hayap busanya karena kan hidupnya cepet cepet lagi guys ya tapi jangan pakai purify jangan pakai ulti para misalnya guys jadi mati aja gitu loh jadi kayak ward jadi kayak ops gitu guys OBS siapa tau kan dapat kan eh lihat lihat mati co persik ya lihat tuh ada kirakan tambahan dari seorang persik guys ya itu dia guys apakah ini timing timing comeback dari RRQ guys oh mantep banget co mantep banget co akhirnya ngejar tuh guys mantep banget dikejar guys sebenarnya itu bisa di end guys tadi kalau kalau versiknya tidak 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 ada gerakan tambahan dari seorang versik guys ya versik ini bisa jadi momen untuk pemenang Kisena dengan adanya berpapain yang harus dihancur kacau balai dari perbandingan networknya scaling mereka pernah tapi masih mulai ada freaker nggak ada bisa ditenang buset bunggungnya benar ditenang tecing sore patah bunggungnya yang buat rapin wave lagi lagi sini guys udah yang patah wave nya masih bawa masih besar kayak kebelit wave bawah boleh nggak sih masih besar kan wave bawah guys ya solo kill bro solo kill esmeralda esmeralda itu guys ya enak sih tadi dia bisa nantulet tapi ya di situ ya di bersama versik sih hui sakit banget mau coba di NK pake wave bawah guys sama mid wave bawah sama mid sih kayaknya mereka masukin nggak ada web 5 detik web nya keluar web nya keluar 5 detik bisa ulti sih kayak 1 detik 1 detik web keluar masih bisa defense guys gila 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 ini kalau sampai menang sih keren sih gitu bagus banget mereka fight di daerahnya di high ground nya rrk 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 hoshi ini kalau dari defense defense base bagus banget guys ya wih bisa ke N ya ini wih bisa ke N guys gak ada wave rrk 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 ire rrk rrk haif rrk 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 oke nampaknya ini adalah keempat karena kalau core tuh mati gara-gara terlalu bebas ya pergerakannya guys ya itu kayak sayang sih karena dia kan farming juga dia yang punya di make tinggi disaat late game guys ya eh kita pause dulu bentar guys P Oke guys kita masuk lagi ke gamenya guys ya di sini guys ya kita lihat di sini kenapanya masih Lordnya dapet sih eh Lord ini dapet Lord harus ya guys ya Lord kah iya sih Lord mid kita lihat ya Lord ya Lord nih Lord keempat nih guys ya Lord pembelas nih guys let's go Ayo Lilia ada buff Lord nih let's go sakit banget tuh ya oh ditarik ke bawah guys di atas mereka mencoba untuk bisa menghilangkan keseluruhan pengganggu yang ada di pacar Ivoz Legends Oh gila Wah saya kode terlalu bagus sih guys saya kode terlalu bagus sih gila langsung n bro ya Lord sampai keempat sih guys karena sampai keempat sih guys di game yang kedua gila 2-0 guys ya dari Ivoz guys ya ini kenapa nih kamera buruk banget nih guys buruk banget nih kameranya buruk Oke guys itu dia guys ya 2-0 dimenangkan oleh Ivoz Legends ya Oke nice terlihat buat erikisena disitu eh gimana ya tadi ya ya gerok aja sih masalahnya di grupnya tapi itu kerepa rami sih Oke kita lagi ke match-match berikut ya guys ya oke nanti aku pengen ngeliat itu sih matchnya timnya Mas Bain sampai jumpa guys see you guys bye thank you guys jangan lupa buat like share dan di subscribe bye bye thank you guys Terima kasih Terima kasih.